Muchen melampiaskan ketesalannya karena dipisahkan dengan ibunya lebih dari 20 tahun pada perwakilan dari Sil Silasuan. Beberapa kartu klub dikeluarkan dengan mudah Muchen mengalahkan lawan-lawannya. Hingga sampai di pertandingan puncak, Mumu melawan penguasa surgawi dewa. Bisa dibilang ini pertempuran yang paling sengit, semenjak Muchen menjadi penguasa surgawi. Bagaimana detail ceritanya mari kita simak. Meronta-rontai yang baik, gemuruh, arus berbintang meraum dari segala arah, memotong jalur pelarian Muchen saat balok energi spiritual yang sangat keras saling membombardir. Dampak yang meledak dari kekuatan destruktif begitu mengerikan, bahkan penguasa surgawi tingkat dewa harus menghindarinya, apalagi penguasa surgawi tingkat spiritual. Sihir hitam Heiguang, yang sangat merusak dirinya sendiri, memang luar biasa. Semua penguasa melihat pemandangan ini dengan sungguh-sungguh. Meskipun cara Muchen sebelumnya sangat mencengangkan, sekarang serangan balik Heiguang juga sangat ganas. Jika Muchen lengah sedikitpun, kemenangan sebelumnya akan benar-benar hilang. Anggota garis keturunan King memandangi bintang-bintang yang menutupi langit saat kekhawatiran muncul di wajah mereka. Bahkan penatua King Tian dan King Suan mengerutkan kening. Suan Tong bertepuk tangan dan mencibir. Baiklah, penatua Heiguang benar-benar orang yang menentukan. Bagaimanapun, dengan Muchen sendirian, bahkan jika dia harus membayar harga yang mahal ini untuk menghentikannya, dia telah benar-benar menggagalkan peluang dia mencapai tujuannya hari ini. Petik 2. Anggota silsilah Suan mengemakannya. Serangan elder Heiguang sangat mencengangkan, bahkan Muchen tidak dapat dengan mudah melawannya. Suara mendesing. Saat semua orang menyaksikan tanpa berkedip, banjir berbintang akhirnya menutupi langit dan melonjak, menyelimuti Muchen. Ruang angkasa mulai runtuh di bawah arus berbintang. Heiguang menghela napas lega. Penampilan surgawi Soverein di belakangnya telah hancur, tetapi dia juga jatuh, dan tampaknya mengalami pukulan berat. Namun, semua biaya ini sepadan. Sekarang, Muchen tidak bisa menghindari serangannya. Bahkan jika dia memiliki cara lain, dia akan terluka parah oleh pukulan mematikannya. Setelah terluka parah, dia pasti kalah dalam pertempuran keempat. Dengan demikian, upayanya untuk membantu garis keturunan King mengambil kursi akan berakhir dengan kegagalan. Heff, nak, inilah yang kamu dapatkan karena menjadi begitu sombong. Sekarang, saya akan membiarkan Anda merasakan bagaimana rasanya jatuh dari surga ke neraka. Heiguang mencibir dengan dingin. Semua orang memperhatikan tempat bintang-bintang membanjiri. Ruang itu runtuh, dan sepertinya keberadaan apapun dalam jangkauan dihancurkan. Arus deras yang berbintang mengamuk untuk waktu yang lama dan akhirnya mulai menghilang secara bertahap. Kali ini, Mu Chen pasti terluka parah. Para tetua dari garis keturunan Suan mengangguk dengan halus saat senyum muncul di wajah mereka. Mereka akhirnya mendapatkan kembali beberapa wajah, karena kemenangan cepat Mu Chen telah menyebabkan mereka kehilangan muka. Penguasa lain juga diambiam minta maaf, karena semangat Mu Chen memang patut dikagumi. Garis keturunan Suan sangat kuat, banyak orang berharap Mu Chen dapat menciptakan keajaiban sebagai yang tertindas. Melihat situasinya, kecil kemungkinan dia bisa menang. Namun, prestasinya cukup untuk mengejutkan dunia. Di langit, arus deras akhirnya benar-benar menghilang. Tiba-tiba, mata yang tak terhitung jumlahnya menyusut dengan keras, dan kemudian, satu demi satu, seruan yang mengejutkan terdengar di udara. Apa itu? Para tetua dari garis keturunan Suan mengangkat kepala mereka, wajah mereka berputar. Di mana arus surut, ada teratai emas ungu besar yang diam-diam naik. Kuncup teratai ditutup rapat saat teratai mengalir dengan cahaya keungguan kemasan, tampaknya tidak bisa dihancurkan. Kelopak bunga teratai ditutupi dengan banyak tanda yang dalam. Melihat penampilannya, itu rupanya mengalami badai kehancuran. Namun meski terlatih-tati, teratai ungu emas ini tetap bertahan sampai akhir. Di antara banyak tatapan kaget, kelopak ungu emas yang tertutup rapat perlahan mekar. Saat teratai mekar, siluet ungu kemasan besar muncul. Dengan setiap langkah yang diambil siluet ungu emas raksasa, bunga teratai bermekaran. Jutaan sinar cahaya ungu emas berkilauan, memancarkan aura abadi. Apakah itu penampilan surgawi Soverein Muchen? Melihat bayangan ungu emas, keributan berkecamuk di antara kerumunan. Aura kuno misterius mengungkapkan bahwa penampilan surgawi berdaulat ini luar biasa. Di pavilion batu di sebuah gunung dekat puncak utama, seorang pria dengan satu murid hitam dan satu putih berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Pria ini adalah Mahayu dari klan kuno maha. Saat dia melihat siluet ungu emas misterius, matanya menyipit, dan dia berkata dengan ketidakpedulian, anak laki-laki itu berhasil dalam mengembangkan tubuh emas abadi. Di belakangnya, seorang penguasa dari klan kuno maha berseru tidak percaya, dia memanggil teratai emas abadi, yang menghentikan serangan putus asa Heiguang. Di dunia seribu besar ini, tidak ada klan lain yang lebih akrab dengan tubuh emas abadi daripada klan kuno maha. Jenius paling luar biasa dari setiap generasi harus melatih tubuh emas abadi dan kemudian mencoba untuk meningkatkannya. Itu adalah tubuh abadi primordial yang legendaris. Namun, sangat disayangkan bahwa setelah ribuan tahun, banyak anggota klan kuno maha telah berhasil mengolah tubuh emas abadi, tetapi tidak ada yang pernah dapat mengembangkan tubuh abadi primordial. Oleh karena itu, anggota klan kuno maha dapat mengenali teknik pertahanan terkuat tubuh emas abadi secara sekilas. Anak laki-laki itu mampu memanggil Immortal Golden Lotus. Tampaknya pencapaiannya dalam tubuh emas abadi tidak rendah, kata seorang Maha Soverein. Dia hanya menggunakan metode yang tidak ortodoks. Dia berada di batas budidaya tubuh emas abadi pada saat ini. Jika dia ingin terus mengembangkan tubuh abadi purba, itu angan-angan, komentar Mahayu. Di belakangnya, Maha Soverein mengangguk setuju. Tubuh abadi primordial dijaga oleh klan mereka, dan meskipun mereka dikenal sebagai penjaga, klan kuno maha telah lama menganggapnya sebagai salah satu milik mereka selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka bisa dengan mudah membiarkan orang lain mengambilnya? Penatua Agung dari klan mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa waktunya telah tiba bagi tubuh abadi primordial untuk melihat perubahan dalam satu atau dua tahun mendatang. Itu memiliki niat untuk memilih seorang master. Jika saya tidak salah, master sejati tubuh abadi primordial akan muncul di Kongresion ini, kata Mahayu. Pada titik ini, kilatan yang tamak muncul di tatapan Mahayu. Dia menggenggam tangannya dan berkata, Jika saya bisa mengembangkan tubuh abadi primordial, saya akan bisa menerobos dan melangkah ke tingkat dewa. Maha Soverein menjawab dengan sanjungan. Hanya ada segelintir orang di klan yang dapat bersaing dengan Tuanmu dalam pencapaian tubuh emas abadi. Tampaknya ada kemungkinan besar bahwa Anda akan diakui oleh tubuh abadi primordial. Petik 2. Memang benar bahwa di setiap Kongresion, akan ada beberapa pihak luar yang terlibat, dan itu sangat mengecewakan. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Kaisar Abadi, tetapi jelas bahwa tubuh abadi primordial dipercayakan kepada klan kuno maha kami untuk diurus. Namun, dia harus meninggalkan beberapa teknik warisan di luar, beberapa penguasa berseru, tidak puas. Mahayu tersenyum dan berkata, Kongresion ditetapkan oleh Kaisar Abadi sendiri. Dan selama seseorang telah mempraktikkan tubuh emas abadi, mereka dapat mengambil bagian di dalamnya. Tetapi mereka tidak menimbulkan halangan, karena teknik yang telah disebarkan ke seluruh dunia seribu besar masih belum lengkap. Jadi, kita tidak perlu takut pada mereka yang memiliki metode yang tidak ortodoks. Setelah Kongresion ini, tubuh abadi primordial akan menjadi milik klan kuno maha kita. Bahkan jika Kaisar Abadi terlahir kembali, dia tidak akan bisa mengambilnya. Petik 2 Ketika Maha Soverein mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk satu demi satu. Saat semua orang terkejut dengan tubuh emas abadi yang besar, Muchen muncul dalam sekejap di bahunya. Penguasa dari garis keturunan Suan memelototi Muchen, wajah mereka berbatu karena marah. Muchen tidak terluka, dan energi spiritual yang mengelilinginya masih melimpah. Jelas, Muchen dengan mudah membalas serangan ofensif Heiguang tanpa menimbulkan kerusakan. Wajah Heiguang menjadi sangat pucat saat dia meraung tak percaya dan ngeri, bagaimana ini mungkin. Di bahu tubuh emas abadi, Muchen menundukkan kepalanya dan menatap Heiguang dengan acuh-ta'acuh. Dia kemudian segera bergerak dan berubah menjadi aliran cahaya yang jatuh dari langit dan langsung menyerang Heiguang. Melihat momentum Muchen yang berapi-api, wajah Heiguang berubah karena terkejut. Dia telah dipukul dengan keras dan kehilangan kekuatan tempur yang signifikan. Dia tidak lagi mampu menjadi lawan Muchen. Kepala silsila Suan, Suan Guang, juga menyadari niat Muchen saat dia meraung, berhenti. Suara mendesing. Namun, Muchen mengabaikan omannya, dan sosoknya yang seperti hantu muncul di depan Heiguang. Dia melakukan pukulan keras, wajahnya dingin, saat ruang hancur akibat benturan. Ledakan. Inju Muchen mengandung kekuatan besar saat meledak di dada Heiguang, menyebabkannya runtuh. Dia menyemburkan darah saat dia terbang mundur. Suara mendesing. Muchen muncul di belakangnya, dan dengan tendangan yang kuat, Heiguang terbang ke platform batu giyok putih seperti bola meriam. Bang, bang, bang. Bang, selanjutnya, pukulan Muchen terus-menerus jatuh ke tubuh Heiguang seperti hujan badai. Dihadapkan pada serangan ofensif yang begitu kejam, Heiguang memekik kesakitan saat dia terjatuh dengan lemah seperti lumpur. Penguasa yang tak terhitung jumlahnya memandang Muchen dengan ketakutan. Setelah semua, berdasarkan kekuatannya sebagai tingkat spiritual tahap awal, ia telah memberikan tingkat spiritual pada tahap selanjutnya meronta-ronta. Ini pemandangan yang sangat langka. Huff, Muchen akhirnya berhenti. Tubuh fisik Heiguang, yang diinjak Muchen, benar-benar hancur. Jika bukan karena keuletan penguasa surgawi, saat ini dia pasti sudah jatuh. Meski begitu, dia sempat mengalami luka yang sangat parah. Jika dia ingin pulih, butuh bertahun-tahun kultifasi yang pahit. Semua orang tersentak saat mereka melihat betapa brutalnya Muchen. Dia benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan dan telah melumpuhkan Heiguang, tidak peduli untuk menunjukkan garis keturunan Suan. Beberapa melihat garis keturunan Suan, karena wajah orang tua mereka suram. Muchen menendang tubuh koma Heiguang dan membuatnya terbang. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap kepala silsilah Suan, Suan Guang. Masih lemah, benar-benar pemuda yang kejam, sembur Suan Guang, wajahnya gelap karena amarah. Namun, Muchen mengabaikannya dan hanya mengulurkan jari, menggoyangnya dengan lembut. Sikap sombong itu menyebabkan pembuluh darah tetua garis keturunan Suan berkedut karena marah. Satu ronde lagi, pemogokan tingkat dewa, satu putaran lagi, Gumam Muchen, suaranya yang tenang dan tanpa emosi menyebabkan penguasa yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan aneh. Tatapan mereka dipenuhi dengan gravitasi dan ketakutan. Bagaimanapun, kemampuan Muchen untuk mengandalkan kekuatan dari tingkat spiritual tahap awal dan memenangkan tiga putaran berturut-turut luar biasa. Dia bahkan telah menghancurkan tiga penguasa surgawi kelas spiritual yang lebih kuat dengan mudah. Kekuatan bertarung seperti itu cukup untuk membuat semua orang gemetar kagum dan Hormat, Muchen ini benar-benar orang aneh. Dia hanya tingkat spiritual tahap awal, tetapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Orang ini mungkin benar-benar memiliki kemampuan untuk menantang di level yang lebih tinggi. Petik 2. Dia memang tangguh. Tidak heran kalau dia begitu sombong, ternyata dia siap menantang garis keturunan Suan dengan kekuatannya sendiri. Petik 2. Heh, kalian semua melebih-lebihkan dia. Setelah tiga pertempuran sengit, Muchen telah mengungkapkan semua kartu trufnya. Jadi, saya khawatir tidak akan mudah baginya untuk bentrok langsung dengan penguasa surgawi tingkat dewa kali ini. Petik 2. Itu yang kamu katakan sebelumnya. Di tengah bisikan yang tak terhitung jumlahnya, banyak tetua dari garis keturunan Suan semuanya mengenakan ekspresi gelap. Mereka memelototi Muchen, seolah-olah mereka ingin melahapnya hidup-hidup. Lagi pula, tidak ada yang menyangka akan dipaksa menjadi berantakan oleh anggota generasi muda. Suan Luodan yang lainnya muram, karena mereka sebelumnya bersumpah bahwa Muchen akan dikalahkan. Tapi, hanya dalam beberapa saat, mereka terbukti salah. Kepala silsilah Suan, Suan Guang, memiliki ekspresi serius di wajahnya, dengan jelas menunjukkan ketidaksenangannya. Tapi, bagaimanapun juga, karena dia bukan manusia biasa, dia dengan cepat menekan amarah di hatinya. Kemudian, sambil menatap Muchen dengan acuh-ta'acuh, dia berkata perlahan, aku tidak menyangka ini akan terjadi. Putra King Yanjing memang luar biasa. Petik 2, aku tersanjung, jawab Muchen acuh-ta'acuh. Fakta bahwa Anda bisa sampai pada titik ini membuktikan kemampuan Anda, katanya. Tapi, babak keempat ini tidak akan semudah yang kamu pikirkan, jadi aku harap kamu lebih berhati-hati. Sambil tersenyum, Muchen menjawab, terima kasih, kepala silsilah Suan Guang, atas perhatian Anda, tapi saya rasa saya bisa mengatasinya. Bagaimanapun, Muchen telah membakar jembatan dengan garis keturunan Suan sepenuhnya, jadi tidak mungkin baginya untuk menunjukkan belas kasihan saat ini. Suan Guang menatap Muchen dengan penuh arti, kilatan dingin berkedip di tatapannya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, betapa keras kepala. Dalam hal ini, maka garis keturunan Suan saya menunggu Anda untuk memilih seseorang untuk ditantang. Petik 2, dia kemudian menambahkan, sekarang, ada empat orang di atas panggung untuk Anda pilih, dan tentu saja, jika Anda memiliki keberanian untuk memilih saya, Anda dipersilakan untuk mencoba. Bagaimanapun, ibumu telah dipenjara selama bertahun-tahun sebagian karena aku. Petik 2, pada titik ini, Suan Guang menyeringai dingin, tampak mengejek Muchen. Mendengar ini, murid Muchen tiba-tiba menyusut, sementara tatapannya menjadi dingin. Dia menatap Suan Guang, lalu menganggup dan berkata, ibuku dan aku akan membalas apa yang telah kamu lakukan. Tapi hari ini, saya hanya ingin duduk dari garis keturunan Suan Anda, katanya. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan memilih Anda untuk bertarung. Suan Guang sedikit mengernyit, karena dia mengatakan kata-kata itu untuk menghasut kemarahan Muchen dan membuatnya kehilangan ketenangannya. Jika Muchen benar-benar menantangnya secara langsung, maka Suan Guang akan memberitahunya bahwa, tidak peduli apa sarana yang dimilikinya, mereka tidak akan berguna di hadapan penguasa surgawi tingkat dewa di tahap selanjutnya. Tapi, dia jelas meremehkan sifat Muchen. Meskipun kata-katanya memprovokasi niat membunuh Muchen, Muchen tidak kehilangan rasionalitasnya dan masih memilih rute teraman untuk mencapai tujuannya. Aku akan melihat apa yang mampu kamu lakukan saat itu. Suan Guang menatap dingin ke arah Muchen. Aku tidak akan mengecewakanmu. Dengan tawa kecil, Muchen tidak lagi memperhatikan Suan Guang, dan ketika dia pindah, dia muncul di platform. Batu putih, dia melihat ke depan untuk melihat seorang lelaki tua kurus, yang mengenakan jubah abu-abu, berdiri diam, tangannya tergantung di sampingnya dengan longgar. Pria tua berjubah abu-abu itu menatap Muchen, matanya yang tampaknya keruh menyembunyikan tatapan tajam seperti elang yang menimbulkan ketakutan di hati semua orang. Saat Muchen melihat pria tua berjubah abu-abu itu, wajahnya menjadi lebih serius. Saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu, yang bernama Suan Zun, memiliki reputasi tinggi di seluruh klan kuno budur, karena dia adalah penguasa surgawi tingkat dewa pada tahap awal. Meskipun Suan Zun baru pada tahap awal, Muchen jelas menyadari bahwa jarak antara spiritual dan God Grade sangat signifikan. Para penguasa yang melangkah ke tingkat spiritual telah menghabiskan bertahun-tahun akumulasi untuk bahkan memiliki kesempatan untuk menyentuh tingkat dewa. Meskipun Muchen telah memenangkan tiga ronde terakhir dengan mudah, dia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang paling penting. Hanya jika dia memenangkan pertempuran ini, dia akan benar-benar memenangkan kemenangan terakhir. Jika tidak, tiga kemenangan sebelumnya akan sia-sia. Penatua Suan Zun, karena seseorang ingin mempermalukan garis keturunan Suan kita, maka kita hanya bisa membalas budi. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Selain itu, saya akan menanggung segala konsekuensinya. Suara dingin Suan Guang terdengar di udara. Ketika Penatua Suan Zun mendengar kata-katanya, dia membungkuk sedikit, lalu berkata dengan nada yang meresahkan, saya mengerti dan akan mengikuti perintah Anda. Saat muridnya yang sedikit redup tiba-tiba menatap mucen, semua orang bisa merasakan aura yang sangat kuat memancar perlahan dari tubuhnya. Gemuruh, langit di atas platform batu putih ini diguncang oleh tekanan spiritual yang kuat, yang membuatnya seolah-olah langit telah runtuh. Saat merasakan tekanan spiritual yang berasal dari Penatua Suan Zun, banyak penguasa menjadi kuburan. Perbedaan di antara mereka terlihat jelas. Jika dibandingkan dengan tiga penguasa surgawi tingkat spiritual, tidak diragukan lagi bahwa Suan Zun jauh lebih kuat. Pertempuran ini adalah puncaknya, kata Yao Chen sambil menatap pemandangan bersama Lin Diao. Kekuatan tempur mucen terlalu kuat, sehingga bahkan tiga tetua, termasuk Heiguang, yang merupakan spiritual great tahap selanjutnya, tidak dapat menimbulkan banyak ancaman bagi mucen. Hanya tingkat dewa yang bisa memaksa mucen untuk mengungkapkan kartu truf aslinya. Mereka masing-masing ingin melihat apakah, di hadapan penguasa surgawi tingkat dewa, mucen dapat menciptakan keajaiban. Mucen tidak akan kalah. Lin Jing menyatakan tanpa ragu-ragu, kepercayaan pada kata-katanya bahkan menyaingi mucen sendiri. Setelah mendengar kata-katanya, Xiao Xiao tersenyum malu-malu, sementara Yao Chen dan Lin Diao menggelengkan kepala dengan putus asa. Mereka tidak tahu dari mana keyakinan dan keyakinan tak tergoyahkan Lin Jing pada mucen berasal. Orang lain, seperti King Tian dan Penatua King Suang, tidak begitu optimis tentang mucen, dan ada sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka menyadari kesenjangan besar antara spiritual dan God-grade. Nasib garis keturunan King kita tergantung pada pertempuran ini. King Tian menghela nafas dan berkata, Anggota garis keturunan King khawatir dan terlihat bersemangat di wajah mereka. Jika bukan karena fakta bahwa perilaku seperti itu tidak cocok, mereka akan bersorak untuk mucen untuk menunjukkan dukungan mereka. Anak ini telah memprovokasi karakter yang tangguh. Mari kita lihat masalah apa yang dia hadapi. Mahayu menyilangkan lengannya di depan dadanya, sambil melihat ke platform batu giyok putih di kejauhan. Mucen mengabaikan banyak pandangan dari kerumunan saat dia fokus pada sosok kurus di depannya, wajahnya serius. Tekanan spiritual yang terpancar dari Suan Zun jauh lebih kuat daripada Hei Guam dan yang lainnya. Tampaknya Mucen benar-benar harus berusaha sekuat tenaga untuk pertempuran ini. Dengan pemikiran ini, tidak hanya Mucen tidak terlihat takut, tetapi tatapannya menyala-nyala dengan tekad. Sekarang, dia hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekannya di kelas spiritual, dan hanya dalam menghadapi kelas dewa yang lebih kuat dia bisa terinspirasi untuk bertarung. Dia kemudian akan meningkatkan dirinya melalui cobaan pertempuran. Penatua Suan Zun menggenggam kedua tangannya perlahan, dan pada saat itu, tubuh keriputnya tiba-tiba berdiri tegak. Rambut putih keabu-abuannya tiba-tiba berubah menjadi rambut hitam panjang, sementara wajahnya yang keriput berubah menjadi salah satu pria parubaya yang galak. Berdengung, pada saat yang sama, cahaya spiritual yang luas, yang seperti matahari yang terbit dari laut, tiba-tiba keluar dari tubuh fisiknya. Tubuh fisiknya kemudian berubah menjadi tubuh spiritual yang cerah. Dibandingkan dengan tubuh spiritual penguasa surgawi kelas spiritual, tubuh spiritual Penatua Suan Zun jauh lebih kental. Melihatnya dari kejauhan, itu tampak seperti dilemparkan dari batu mulia yang kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Ada tanda kecil seperti air yang terukir di permukaan tubuh seperti permata, dan itu memberikan penindasan yang berat seperti gunung. Saat tubuh yang seperti permata itu berkilauan, itu menjadi hal yang paling mencolok di dunia. Saat dia melepaskan kekuatan penuhnya, Penatua Suan Zun menatap tajam ke arah Muchen, suaranya yang kasar bergemuruh, mari kita lihat apakah kamu mampu mengambil tempat dariku. Muchen memandangi Penatua Suan Zun yang mengintimidasi dan menarik nafas dalam-dalam. Pada saat itu, cahaya spiritual meletus dari tubuh fisiknya dan semangat juangnya melonjak ke langit. Di saat yang sama, suara dinginnya terdengar, saya bertekad untuk memenangkan kursi ini. Hari ini, tidak peduli apakah Anda mau atau tidak, garis keturunan Suan akan dipaksa untuk menyerahkannya. Petik 2. Betapa berani, Suan Zun memelototinya dengan marah, sementara niat membunuh melonjak di matanya. Dia kemudian mengambil langkah keluar, menyebabkan seluruh ruang hancur. Pada saat ini, penguasa surgawi tingkat dewa akhirnya menyerang. Pertarungan sengit dengan penguasa surgawi tingkat dewa. Segudang sinar cahaya meledak dari tubuh Suan Zun, dan penindasan yang kuat mengamuk dan mengguncang ruang. Angin bertiup, dan awan melonjak, dan seluruh area bergetar di bawah tekanan yang begitu besar. Penguasa surgawi tingkat dewa berada di urutan kedua setelah penguasa surgawi ilahi di dunia seribu besar. Kekuatan teratas yang berada di level ini sudah ditempatkan di level tertinggi di dunia seribu besar. Dalam kekuatan puncak manapun atau bahkan di klan kuno budur, penguasa surgawi tingkat dewa diberi status tinggi. Ketika penguasa surgawi tingkat dewa menunjukkan kekuatannya, banyak orang akan takut padanya. Para pemimpin dari berbagai kekuatan teratas di daerah itu tampak serius, dan mereka terkesan oleh kekuatan penguasa surgawi tingkat dewa. Pada saat yang sama, mereka melihat dengan tajam ke arah Muchen. Mereka bertanya-tanya bagaimana Muchen akan menangkis serangan lawan yang begitu kuat. Ketika orang-orang memandang Muchen, mereka melihat bahwa dia tampak muram. Meskipun kekuatan tempurnya sombong, dia tidak berani meremehkan penguasa surgawi tingkat dewa. Menerjang, Muchen menghela nafas panjang, dan pada saat berikutnya, cahaya spiritual keluar dari tubuhnya. Tubuhnya berubah menjadi tubuh spiritual yang mempesona, dan energi spiritual yang sangat besar mengguncang ruang. Pada titik ini, dia tidak perlu mengatakan, apapun, dia telah memenangkan tiga ronde pertarungan, dan setelah memenangkan ronde ini, dia kemudian akan dinyatakan sebagai pemenang. Jika dia tidak memenangkan babak ini, apapun yang dia lakukan sebelumnya akan sia-sia. Selain itu, karena Suangguang telah mengakui bahwa dialah yang telah memenjarakan King Yanjing, Muchen tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Hari ini, dia harus merebut satu kursi dari garis keturunan Suan. Ini akan menjadi bunga yang mereka hutangkan padanya. Ledakan, Suan Zun memimpin untuk menyerang. Dia tampak dingin dan tidak menunjukkan kekuatan super. Dia hanya menginjak kakinya dan merobek ruang itu. Pukulan yang dia lemparkan seperti meteorit yang merusak yang meledak ke arah Muchen. Itu adalah pukulan sederhana, tetapi ketika dieksekusi oleh tubuh spiritual tingkat dewa, pukulan itu menjadi destruktif. Jika penguasa surgawi kelas spiritual biasa telah dipukul olehnya, terlepas dari seberapa sombongnya tubuh spiritualnya, dia akan terluka parah. Muchen melihat tinju yang datang melalui ruang, dan tatapannya membeku. Dia tidak mencoba lari darinya. Matanya dipenuhi dengan semangat juang, dan dia siap untuk menemukan kekuatan penguasa surgawi tingkat dewa. Saat Muchen memikirkannya, dia tertawa dan mengepalkan tinjunya. Segudang sinar cahaya spiritual meledak di atas tangannya, dan energi spiritual yang sangat besar masuk ke tinjunya. Dia mengeluarkan pukulan untuk melawan pukulan Suanzun, dan semua orang menyaksikan pertukaran pukulan mereka dengan takjub. Ledakan Sebuah ledakan yang memekakkan telinga meledak di daerah tersebut, dan gelombang kejut yang mengerikan berkecamuk. Panggung batu giok putih di bawah mereka tidak retak, tetapi bukit-bukit di gunung yang menjulang tinggi itu meledak dan menjadi rata. Dong, ketika gelombang kejut mengamuk, Muchen bergerak mundur dan membuat goresan panjang di tanah di panggung batu giok putih. Kakinya terbakar karena suhu tinggi dari gesekan. Lancang, kata Suanzun dingin sambil menatap tajam Muchen. Dia tetap diam di tempat. Suanzun menganggap Muchen lancang karena dia hanya penguasa surgawi tingkat spiritual, tetapi dia memiliki keberanian untuk menghadapi Suanzun, penguasa surgawi tingkat dewa. Muchen melihat tinjunya, permukaan kepalan kristalnya telah retak oleh hantaman itu. Dia telah menyempurnakan tubuh spiritual tingkat dewa ke tingkat yang sombong. Mata Muchen berbinar, pertukaran pukulan sebelumnya telah memungkinkan dia untuk melihat ketangguhan tubuh spiritual tingkat dewa, yang jauh lebih kuat daripada tubuh spiritual tingkat spiritualnya. Tidak heran Suan Guang dan orang-orang lainnya tidak berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan Suanzun, penguasa surgawi tingkat dewa. Tubuh fisik tubuh spiritual tingkat dewa saja sudah cukup untuk meratakan tubuh spiritual tingkat spiritual. Kamu masih sangat muda, tapi kamu sangat lancang. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Baik bagi orang muda untuk diberi karunia. Namun, jika Anda menjadi terlalu sombong, Anda akan membawa kehancuran Anda sendiri. Suanzun mencibir dan tampak buas. Dia menembak lagi, dan tubuh spiritualnya seperti benda suci, menekan ke arah Muchen. Suanzun berpengalaman. Dia tahu bahwa dia berada di atas angin karena dia memiliki tubuh spiritual tingkat dewa. Dia belum mengaktifkan kekuatan supernya dan hanya menggunakan kekuatan tubuh spiritualnya untuk melawan Muchen. Ketika Muchen melihat Suanzun mendatanginya dengan keras, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berkata, Orang tua, jangan pamerkan senioritasmu. Jika tidak, Anda mungkin mempermalukan diri sendiri. Petik 2 Muchen membentuk segel dengan tangannya dan menembak. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindari pukulan itu. Tepat saat dia akan menerima pukulan itu, ruang di samping Muchen melonjak, dan dua sosok keluar dari ruang itu. Yang satu hitam, dan yang lainnya putih. Kedua sosok ini telah mengubah diri mereka menjadi tubuh spiritual yang mempesona. Mereka menembak seperti bayangan dan menyerang bersama dengan Muchen. Mereka benar-benar selaras satu sama lain, dan pukulan mereka meledak bersama untuk melawan serangan Suanzun. Ledakan, ledakan, ledakan. Kali ini, serangannya bahkan lebih kuat. Bahkan kekosongan itu runtuh, dan banyak orang tercengang. Suanzun tidak lagi tinggal diam. Tubuhnya bergetar, dan dia mundur. Ruang tempat dia berdiri mulai retak juga. Di sisi lain, Muchen dan kedua sosok itu mundur beberapa langkah. Suanzun tampak bingung saat dia mencoba menstabilkan dirinya sendiri. Dia menyipitkan mata ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa dua sosok di samping Muchen tampak persis seperti dia. Apakah ini, Ki menjadi trinitas? Suanzun berpengalaman, dan saat dia melihat Muchen dan replikanya, dia tahu kekuatan super mana itu. Ekspresinya berubah, karena dia tahu kekuatan Ki menjadi trinitas. Dengan kekuatan super ini, Muchen dapat mereplikasi dua salinan dirinya, dan mereka dapat bekerja sama dengan baik. Ketika mereka bergabung, kekuatan mereka akan meningkat pesat, dan itu lebih kuat daripada ketika tiga penguasa surgawi tingkat spiritual bergabung. Muchen tidak akan mampu mengalahkan Suanzun berdasarkan satu tubuh spiritual kelas spiritual. Namun, ketika tiga Muchen bergabung, bahkan Suanzun tidak akan bisa menang melawan mereka. Daerah sekitarnya sedang gempar, banyak kekuatan teratas dari pasukan teratas memandang dengan iri pada Muchen. Hanya ada 36 kekuatan super langka di seribu besar dunia, dan mereka jarang terlihat. Namun, mereka sudah melihat Muchen menampilkan dua kekuatan super. Orang ini memiliki peluang bagus, Suanzun berdiri di atas panggung dan tampak murung. Dia mengira Suanzun akan mampu mengalahkan Muchen. Dia tidak pernah berharap Muchen memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Suanzun. Suanzun mendengar suara Suanzun buang terngiang di telinganya, Suanzun berhentilah bermain-main dengannya. Berikan tembakan terbaikmu. Ketika Suanzun mendengarnya, dia mengangguk. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan sinar cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak di belakangnya. Bayangan hitam besar kemudian terbentuk. Seekor naga hitam besar sepertinya berlama-lama di sekitar bayangan besar itu, dan saat ia membuka mulutnya, uap air di daerah itu meningkat untuk membentuk badai hujan yang memenuhi daerah itu. Apakah ini, tubuh surgawi Suan Ming? Ketika Muchen melihat badan surgawi berdaulat, dia segera mengenalinya. Badan surgawi berdaulat berada di peringkat nomor 23 di daftar 99 Badan Surgawi Berdaulat, dan itu sangat kuat. Anda akhirnya menganggap saya serius. Muchen membentuk segel dengan tangannya, dan cahaya keluar dari matanya. Itu berubah menjadi pagoda kristal dan tergantung di langit. Itu kemudian mengarahkan dirinya sendiri ke tubuh surgawi Suan Ming besar dan menekannya. Pagoda itu efektif saat berhadapan dengan badan surgawi yang berdaulat. Itu bisa menjaga badan surgawi berdaulat di dalamnya dan menekannya dengan kekuatan delapan budur. Ha, kamu terlalu naif jika kamu berpikir untuk menggunakan pagoda untukku. Suan Zun mencibir ketika dia melihat pagoda kristal, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia menggelengkan kepalanya, dan seberkas cahaya keluar darinya. Sebuah pagoda hitam muncul dan memancarkan cahaya hitam. Ketika pagoda hitam menghantam pagoda kristal Muchen, kedua pagoda itu bergetar. Muchen mengangkat alisnya saat melihatnya. Orang tua ini tidak mudah untuk dihadapi. Rupanya, dia memiliki pengetahuan yang baik tentang delapan budur. Meskipun Muchen mampu menampilkan delapan budur di luar pagoda, kekuatannya tidak sombong seperti di dalamnya. Karena Suan Zun juga memiliki pagoda, tidak mudah menjebaknya di dalam pagoda kristal. Dalam hal ini, Muchen tidak dapat menampilkan kekuatan delapan budurnya. Anak muda, jangan berpikir bahwa kamu dapat berperilaku sembarangan hanya karena kamu memiliki delapan budur. Suan Zun mencibir, dia kemudian menginjak kakinya, dan semburan hitam yang megah keluar dari kaki grit Suan Ming Celestial Body. Semburan hitam merobek langit dan menghambur ke arah Muchen. Cahaya keemasan umu meledak di belakang Muchen juga, mengungkapkan tubuh emas abadinya. The Immortal God Runes berkumpul bersama untuk membentuk layar ungu dan menangkis semburan hitam. Saat kedua belah pihak saling bertarung di langit, energi spiritual yang sangat besar mengamuk di daerah tersebut. Keduanya menyerang satu sama lain terus-menerus, dan mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka kejam dalam serangan mereka. Orang-orang yang menonton menahan napas saat melihat pertarungan antara Muchen dan Suan Zun. Mereka menatap mereka berdua dan tidak berani berpaling. Banyak kekuatan top berseru ketika mereka melihat pertukaran pukulan mereka. Muchen tidak sederhana. Kekuatannya setara dengan Suan Zun. Terjadi keributan lagi di daerah itu. Dilihat dari situasi saat ini, jelas bahwa Muchen telah berhasil mempertahankan posisinya, dan Suan Zun tidak lagi memiliki keunggulan seperti yang dia nikmati sebelumnya. Para tetua dari garis keturunan King dan anggota klan mulai menghela nafas lega, dan mereka tampak gembira. Sebaliknya, suasana di garis keturunan Suan tegang. Banyak dari mereka mengertakkan gigi dan berharap Suan Zun akan merobek Muchen. Ledakan, ada pertukaran pukulan lagi, dan meskipun Suan Zun sedikit lebih baik daripada Muchen, wajahnya tampak pucat. Masih mustahil bagi Suan Zun untuk mengalahkan Muchen. Saya telah meremehkan orang ini. Suan Zun tampak muram. Detik berikutnya, percikan berbahaya melintas di matanya. Tubuhnya perlahan melayang di udara, dan tanda hitam kuno muncul di permukaan tubuhnya. Secara tidak jelas, mereka berubah menjadi tujuh runi hitam. Tujuh denyut ilahi, Suan Zun memiliki denyut ilahi. Sepertinya dia akan mengaktifkan kekuatan superpulsa spiritualnya. Daerah itu menjadi gempar lagi ketika orang-orang melihat apa yang telah dilakukan Suan Zun. Karena saya harus mengaktifkan kekuatan superpulsa spiritual saya untuk menekan Anda, Anda harus menganggap diri Anda beruntung, meskipun Anda akan dikalahkan. Suara dalam Suan Zun bergema, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya ke atas. Detik berikutnya, aliran dingin yang hitam keluar dari tubuhnya dan memenuhi langit. Seluruh area sepertinya akan membeku setiap saat. Suara dingin Suan Zun bergema di daerah itu pada saat yang sama, tujuh denyut ilahi, aliran Nirvana Suan Ming. Saat Suan Zun mengatakan ini, dia tersenyum jahat. Pertarungan antara dua denyut ilahi. Guyuran, suara air mengalir bergema di daerah itu setelah Suan Zun berbicara dengan suara dingin. Orang-orang kemudian melihat aliran besar dengan air lengket hitam menyembur dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, aliran itu telah menutupi sebagian langit. Air hitam melonjak, dan meskipun air itu seharusnya ringan, orang merasa itu berat, seperti gunung. Pada saat yang sama, itu memancarkan aura dingin yang menyebabkan uap air membeku, langsung mengubahnya menjadi kepingan salju. Suan Zun berdiri di atas tubuh surgawi Suan Ming dan menatap dingin ke arah Muchen. Aliran hitam itu seperti naga hitam, menyusup ke sekelilingnya dan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan superpulsa spiritual Suan Zun telah meningkatkan kekuatan tempurnya secara optimal. Sekarang, penguasa surgawi tingkat dewa manapun akan mewaspadai hal itu. Saat pertarungan telah berkembang ke tahap ini, semua orang tahu bahwa Suan Zun sangat marah. Bagaimanapun juga, dia telah menunjukkan serangan fatal. Orang tua ini juga memiliki divine pulse. Ketika Muchen melihat aliran hitam, dia tampak serius. Dia dengan jelas memperhatikan kekuatan besar yang dipancarkan dari aliran hitam. Pergilah. Sementara Muchen menatapnya, Suan Zun tidak menyanyiakan waktunya, tetapi mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Muchen saat dia mengetuk udara. Guyuran. Pada saat itu, aliran hitam melonjak dari langit menuju Muchen. Saat bertonton air terciprat, ruang itu tiba-tiba runtuh. Kekuatan gelombang kejut sudah cukup untuk meratakan tubuh spiritual penguasa surgawi tingkat spiritual. Banyak orang melihat ini dan mengkhawatirkan Muchen. Serangan Suan Zun terlalu kuat. Meskipun Muchen memiliki berbagai cara, jika dia tidak dapat melawan serangan aliran hitam, dia akan diratakan, meskipun dia memiliki ki ke dalam tritunggal. Saat orang-orang melihat, Muchen hanya mengangkat kepalanya untuk melihat aliran hitam yang turun padanya. Dia kemudian menarik nafas dalam-dalam, sementara tanda cahaya ungu kuno menyala di permukaan tubuhnya. Total delapan rune cahaya ungu cerah. Kemudian, nyala api ungu berkumpul di mulut Muchen. Detik berikutnya, dia membuka mulutnya dan meniup api, mengirimkannya langsung ke aliran hitam. Menerjang, menerjang. Ketika Muchen menyemburkan aliran api ungu, itu seperti naga api ungu sedang bergerak. Itu meraung dan menyusul arus hitam, menghantamnya dengan keras. Desir, desir. Api ungu dan aliran hitam saling bertabrakan dan mengeluarkan suara desir, sementara asap membubung ke langit dan menutupi matahari. Semua orang terkejut dengan kekuatan api ungu yang mendominasi. Dimanapun api ungu menyala, aliran hitam tidak dapat menembusnya. Api ungu begitu sombong, karena itu adalah kekuatan super pulsa spiritual yang telah berevolusi dari delapan pulsa ilahi Muchen. Salah satu penonton berseru. Ketika orang-orang melihat kekuatan api ungu, mereka segera tahu mengapa itu sangat kuat. Muchen hanya secara tidak jelas menampilkan Eight Divine Pulse sebelumnya. Jadi, mereka tidak menyadarinya. Namun, sekarang dia telah mengaktifkannya sepenuhnya, delapan denyut ilahi jelas bagi semua orang. Ketika anggota klan dari Silsila Suan melihat delapan pulsa ilahi Muchen, mereka tampak muram, terutama Suan Buang. Selama bertahun-tahun, hanya King Yanjing yang memiliki delapan pulsa ilahi di klan kuno budur mereka. Sekarang, orang kedua yang memiliki delapan pulsa ilahi adalah Muchen. Fakta ini sepertinya memberitahu semua orang bahwa garis keturunan King Yanjing dan Muchen murni, dan mereka adalah orang-orang paling kuat di klan kuno budur. Sementara orang-orang dari garis keturunan Suan dipenuhi dengan kecemburuan, anggota klan dari garis keturunan King berteriak kegirangan. King Tian, King Suan, dan yang lainnya menghela nafas lega, karena mereka merasa seolah-olah beban telah diangkat dari bahu mereka. Muchen telah membuktikan dirinya layak menjadi putra King Yanjing. Ketika orang-orang dari klan kuno budur mengalami emosi yang berbeda, tetua pertama, budur Suan, yang berdiri di gunung yang mengjulang tinggi, menatap tajam ke arah Muchen. Ketika dia melihat rune cahaya ungu di tubuh Muchen, dia mendengus dan berkata dengan marah, Ha, delapan divine pulse. Denyut ilahi ini milik King Yanjing. Ketika dia memiliki Muchen, dia pasti telah menempatkan divine pulse ke dalam tubuhnya. Petik 2, budur Suan, bagaimanapun, adalah penguasa surgawi ilahi. Oleh karena itu, dia sangat menyadari delapan pulsa ilahi yang dimiliki King Yanjing. Sekarang Muchen telah menunjukkannya, dia segera mengenalinya. Ketika anggota klan-klan kuno budur mendengar apa yang dikatakan tetua pertama, mereka terkejut. Salah satu dari mereka berkata dengan iri, dia memiliki ibu yang begitu baik. Ketika Suan Luo mendengar ini, dia dipenuhi dengan kecemburuan. Namun, dia hanya mencibir. Tidak heran Muchen sangat berbakat. King Yanjing telah memberikan delapan divine pulse kepadanya. Petik 2, jika bukan karena delapan pulsa ilahi, pelaku ini tidak akan memiliki keberanian untuk melawan kita. Salah satu anggota klan berkata, sementara anggota klan lainnya dari garis keturunan Suan mengangguk setuju. Mereka mengira bahwa Muchen tidak memiliki sumber daya tambahan dan telah naik ke statusnya saat ini melalui kekuatannya sendiri. Namun, sekarang jelas bahwa King Yanjing telah meninggalkan harta karun untuknya. Meskipun seseorang yang memiliki delapan pulsa ilahi mungkin tidak dijamin memiliki pencapaian yang luar biasa, itu memang bisa meningkatkan tingkat kesuksesannya. Selama dia menghabiskan waktu untuk mengolahnya, dia akan dapat melampaui orang lain dengan mudah. Karena anggota klan bias terhadap Muchen, mereka menghubungkan kesuksesannya sepenuhnya dengan King Yanjing, yang telah menyerahkan delapan pulsa ilahi kepadanya. Meskipun Muchen telah mendengar apa yang dikatakan budur Suan, dia tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Dia hanya mengangkat kepalanya untuk melihat ke tempat di mana api ungu dan aliran hitam baru saja bertabrakan. Saat api ungu dan aliran hitam bersaing satu sama lain, Muchen menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan kekuatan khusus ada di dalam aliran hitam, yang belum dilepaskan. Dia kemudian menatap Suan Zun, yang ada di dekatnya. Suan Zun secara mengejutkan tampak tanpa ekspresi. Dia tidak terlihat marah, meskipun dia tidak diuntungkan. Ketika Suan Zun memperhatikan Muchen menatapnya, dia melihat ke belakang. Dia kemudian tersenyum datar dan mengejek Muchen, berkata, delapan divine pulse King Yan Jing memang kuat. Muchen balas menatapnya tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak mendengar ejekannya sama sekali. Suan Zun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, api ungu-mu benar-benar kuat. Ia bahkan dapat memblokir arus nirvana Suan Ming saya. Jika kekuatan kita setara satu sama lain, saya yakin aliran nirvana Suan Ming saya tidak akan dapat menghentikan Anda. Petik 2. Meskipun Suan Ming nirvana stream Suan Zun adalah kekuatan super pulsa spiritual yang telah berevolusi dari tujuh pulsa ilahi, Suan Zun, bagaimanapun juga, adalah penguasa surgawi tingkat dewa. Sebaliknya, Muchen hanya penguasa surgawi kelas spiritual, jadi ada perbedaan besar antara mereka berdua. Apa yang bisa kita lakukan? Dunia tidak adil. Karena kamu ingin menantangku, kamu harus merasakan kekalahan. Karena itu, Suan Zun menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan memuntahkan darah esens ke aliran hitam. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika esens darah mendarat di aliran hitam, itu mulai melonjak dengan gila. Pada saat yang sama, ukuran sungai menyusut dan warnanya mulai berubah menjadi merah tua. Desir, desir. Dengan perubahan yang baru saja terjadi, kabut yang diciptakan oleh naga api ungu menghilang. Itu telah dimangsa oleh aliran hitam. Ada keributan di daerah itu ketika kekuatan puncak melihat apa yang terjadi. Anggota klan dari garis keturunan King segera menjadi pucat. Semua orang tahu bahwa serangan Suan Zun sangat kuat. Meskipun Muchen memiliki delapan pulsa ilahi, dia tidak sekuat Suan Zun dan tidak akan bisa melawannya. Aliran hitam meraum dan memaksa naga api ungu mundur terus-menerus. Itu jelas dikalahkan. Muchen telah kalah. Salah satu kekuatan teratas berseru. Banyak dari kekuatan puncak menggelengkan kepala. Suan Zun jelas memiliki keuntungan. Dia akan bisa mengalahkan Muchen selama dia meraih kesempatan ini untuk menekannya. King Tian, King Suan, dan yang lainnya menjadi pucat. Muchen telah maju dengan penuh kemenangan, tetapi gagal di babak terakhir ini. Namun, mereka tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Dia telah berhasil bertahan sampai sekarang, mengingat kekuatannya hanya berada pada tahap awal tingkat penguasa surgawi tingkat spiritual. Fakta ini sendiri membuktikan bahwa dia luar biasa. Setelah hari ini, terlepas dari hasilnya, garis keturunan King kami harus melakukan yang terbaik untuk melindungi Muchen, kata King Tian dengan ekspresi muram. Dia tahu bahwa garis keturunan Suan dan orang-orang lainnya tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dengan demikian, garis keturunan King harus membantu Muchen. King Suan dan King Yun mengangguk setuju. Hasilnya jelas. Suan Guang menghela nafas lega, sementara cahaya dingin melintas di matanya. Karena Muchen telah gagal dalam misinya, garis keturunan Suan dan garis keturunan Mu mereka akan mengendalikan Akademi Penatua di masa depan. Kemudian, mereka akan memastikan bahwa Muchen dihukum. Ledakan, ledakan, ketika aliran hitam melesat melintasi ruang, naga api ungu hendak menghilang dari daerah itu. Ketika Suan Jun melihatnya, dia menatap dingin ke arah Muchen dan berkata dengan datar, kamu telah kalah. Seorang penguasa surgawi tingkat dewa memang memiliki kelebihan, seru Muchen sambil mengabaikannya. Jika keduanya berada pada level yang sama, Muchen memiliki keyakinan bahwa dia dapat membakar arus nirvana Suan Ming. Saat Suan Jun memandang Muchen dengan dingin, dia melihat bahwa Muchen tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ini membuatnya tidak bahagia. Rupanya, Muchen mencoba untuk tampil berani. Melihat ini, Suan Jun tertawa dingin dan melambaikan lengan bajunya. Ledakan, aliran hitam turun dengan paksa, dan pada saat ini, naga api ungu telah benar-benar menghilang. Aliran kemudian melonjak ke bawah dan menekan ke arah Muchen. Setelah aku menangkapmu, kamu bisa terus meratapi kebodohanmu, teriaknya. Guyuran. Ketika orang-orang melihat aliran hitam turun dengan keras menuju Muchen, jelas bagi mereka bahwa Muchen telah kalah. Kekuatan tertinggi menggelengkan kepala dan merasa sayang. Bagaimanapun, Muchen sangat dekat dengan kesuksesan. Dia hanya satu langkah darinya, tetapi dia dihentikan oleh garis keturunan Suan. Garis keturunan Suan memang garis keturunan yang kuat di klan kuno budur. Meskipun Muchen dalam kesulitan, dia melihat aliran hitam tanpa ekspresi di wajahnya. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, karena delapan denyut ilahi tidak dapat menutupi perbedaan, mari kita ganti ke yang lain. Dia perlahan-lahan menggenggam kedua tangannya, sementara cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, delapan rune cahaya ungu kuno yang ada di permukaan tubuhnya tiba-tiba menjadi kacau. Saat cahaya berkumpul dalam kekacauan, rune cahaya lain mulai terbentuk, lalu dengan cepat membentuk rune cahaya ke-9. Ketika rune cahaya ke-9 muncul di tubuh Muchen, budur Suan, yang tenang beberapa saat yang lalu, tiba-tiba menjadi pucat. Dia berdiri dan menatap Muchen dengan tidak percaya. Cahaya ilahi mengguncang klan kuno. 9 rune cahaya kacau muncul di tubuh Muchen. Rune misterius tampaknya telah tercetak di tubuhnya sejak lahir, dan dipenuhi dengan aroma langit dan bumi. Budur Suan tiba-tiba berdiri, karena dia tidak bisa lagi tenang. Dia memandang dengan tidak percaya pada 9 rune cahaya kuno di permukaan tubuh Muchen. Dia tahu apa yang mereka wakili. Mereka adalah 9 pulsa ilahi yang legendaris. Budur Suan kehilangan ketenangannya dan berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana pelaku ini bisa memiliki 9 denyut ilahi? 9 divine puls adalah legenda di klan kuno budur mereka. Dulu, mereka memiliki tidak lebih dari 3-9 denyut ilahi di klan kuno budur mereka, dan ketiga orang ini adalah leluhur mereka. Klan kuno budur telah didirikan oleh ketiga leluhur ini, dan setelah mereka, tidak ada yang pernah memiliki 9 pulsa ilahi. Meskipun 9 denyut ilahi bukanlah segalanya, dari sudut pandang tertentu, itu mewakili garis keturunan murni klan kuno budur, dan garis keturunan sangat penting bagi klan kuno. Jadi, ketika King Yanjing memutuskan untuk menikahi seseorang pilihannya, anggota klan kuno budur marah padanya. Mereka memiliki harapan tinggi padanya, tetapi tindakannya telah mencemari kemurnian garis keturunan mereka, dan dia telah menyederhanakannya. Namun, apa yang dilihat budur Suan hari ini hampir membuatnya gila. Garis keturunan Muchen belum disiram, dan sebaliknya, ia memiliki 9 pulsa ilahi. Itu berarti bahwa dalam hal garis keturunan, garis keturunan Muchen bahkan lebih murni daripada anggota klan kuno budur manapun. Budur Suan berdiri dengan takjub untuk waktu yang lama sebelum dia sadar. Dia mengerutkan alisnya saat dia melihat Muchen, dan ekspresi wajahnya dipenuhi dengan emosi yang berbeda. Setelah budur Suan memperhatikan 9 pulsa ilahi, anggota klan lainnya dan kekuatan teratas mulai memperhatikan rune kuno ke-9 juga. Semua dari mereka membelalak dan tampak tertegun. Orang-orang kemudian tersentak satu demi satu. Oh tidak, apa yang telah saya lihat? Apa itu? Aku melihat 9 denyut dewa yang legendaris. Bagaimana mungkin Muchen memiliki 2 divine pulses? Selain itu, itu adalah 9 denyut dewa. Apakah dia manusia? Petik 2, ini adalah 9 denyut ilahi. Tidak heran dia begitu kuat. Dia memiliki 9 denyut ilahi. Petik 2, semua orang di daerah itu sangat terkejut. Anggota klan dari garis keturunan Suan, yang telah mengejek Muchen sebelumnya, menjatuhkan rahang mereka dan menatap Muchen dengan tidak percaya. Suan Luo mengalami trauma dan tampak pucat. Tubuhnya mulai bergetar, dan dia tidak tahu apakah itu karena ketakutan atau shock. Jika Muchen memiliki 8 pulsa ilahi, Suan Luo masih bisa menerimanya. Namun, dia memiliki 9 pulsa ilahi yang legendaris, dan Suan Luo merasa terlalu berlebihan. Kepala silsilah Suan, Suan Guang, menatap kosong ke arah Muchen. Saat ini, dia tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Dia mengertakkan gigi dan terlihat ganas. Dia memiliki keinginan untuk membunuh Muchen. Di masa depan, Muchen pasti akan maju ke tingkat penguasa surgawi ilahi. Ketika itu terjadi, akan ada 2 penguasa surgawi ilahi di keluarganya, dan klan kuno budur tidak akan bisa menekan dia dan ibunya. Jika mereka memutuskan untuk membalas dendam, garis keturunan Suan tidak akan bisa lari dari mereka. Namun, Suan Guang berhasil menekan niat membunuhnya. Dia tahu bahwa jika dia menyerang Muchen, tetua pertama akan menghentikannya. Tetua pertama adalah orang tua yang keras kepala yang tidak akan membiarkan aturan klan dilanggar. King Yanjing telah melanggar aturan, dan dia dipenjara. Jika Suan Guang melanggar aturan, tetua pertama juga tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Sementara seluruh area dalam keadaan shock, Mahayu menjadi pucat saat dia melihat dengan dingin dari puncak gunung yang ditempati klan kuno maha. Dia menatap Muchen dengan muram, dan tatapan waspada melintas di matanya. Sembilan denyut dewa, sebagai anggota klan kuno maha, Mahayu tahu apa yang dilambangkan oleh sembilan denyut dewa. Mengingat bakat Muchen, ada kemungkinan besar dia akan mencapai tingkat penguasa surgawi ilahi. Ketika itu terjadi, klan kuno budur akan memiliki tiga penguasa surgawi ilahi, dan kekuatan mereka akan meningkat pesat. Orang ini menyebalkan, mata Mahayu menjadi suram, dan ketika dia melihat Muchen, niat membunuh melintas di matanya. Suan Jun terkejut seperti orang lain. Dia menatap sembilan rune cahaya kuno dan menyipitkan mata. Namun, dia segera berteriak, berhenti menyulutku. Apa menurutmu aku akan tertipu oleh tipuanmu dan menjadi takut saat kau mengambil kesempatan untuk mengalahkanku? Petik 2, Suan Jun tidak percaya bahwa Muchen memiliki sembilan pulsa ilahi. Dia menolak untuk mempercayainya, karena itu akan membuatnya putus asa dan memberi Muchen kesempatan untuk menyerangnya. Jadi, terlepas dari apakah Muchen benar-benar memiliki sembilan denyut ilahi, Suan Jun hanya harus menyerangnya terus-menerus dan mengalahkannya. Biarkan aku mengirimmu ke kuburanmu. Suan Jun berteriak dan melambaikan lengan bajunya. Aliran hitam menjadi lebih mengesankan, dan itu bergerak menuju Muchen seperti naga hitam yang merusak. Semua orang berpaling untuk melihat Muchen. Mereka sangat ingin mengetahui apakah Muchen benar-benar memiliki sembilan pulsa ilahi. Satu-satunya cara untuk memverifikasi itu adalah untuk dua kekuatan super pulsa spiritual untuk bertarung satu sama lain. Muchen perlahan membuka matanya, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat aliran hitam yang datang padanya dan membentuk segel dengan tangannya. Pada saat itu, suara yang dalam bergema di daerah itu, sembilan pulsa ilahi, cahaya caotik budur. Saat suara yang dalam bergema, seberkas cahaya naik dari belakang Muchen. Cahaya itu kacau balau dan menyebabkan seseorang menjadi terpesona dan terpesona karenanya. Ketika budur caotik light bangkit, Muchen melambaikan lengan bajunya, dan cahaya itu melesat menuju aliran hitam yang luas. Swosh! Ketika cahaya caotik budur menyapu aliran hitam, semua orang terkejut. Aliran hitam tiba-tiba menghilang ke udara tipis, dan langit langsung cerah. Mereka semua membelalak saat melihat apa yang telah terjadi. Aliran hitam yang kuat yang bisa memaksa penguasa surgawi tingkat dewa biasa untuk menarik diri telah dihancurkan dalam sekejap. Semua mata tertuju pada cahaya caotik budur di belakang Muchen. Ketika mereka melihatnya dengan cermat, mereka memperhatikan bahwa ada garis hitam tipis tambahan di dalam cahaya. Rupanya, garis hitam tipis itu adalah aliran hitam Swansun. Seseorang berteriak dengan takjub, apa kekuatan superpulsa spiritual ini? Ini sangat sombong. Kekuatan superpulsa spiritual sangat aneh dan kuat. Swansun tercengang, dan dia dengan cepat mundur ketika dia sadar. Dia tampak ketakutan, dan tampak jelas bahwa dia telah membatu oleh serangan Muchen. Kemana kamu pergi? Muchen mencibir saat melihat Swansun mundur. Dia mengetuk jarinya di udara, dan cahaya caotik budur di belakangnya melesat ke arah Swansun. Swansun tercengang, dan energi spiritual yang besar meledak dari tubuhnya. Tubuh spiritualnya bersinar terang dan menutupi dirinya di dalam. Namun, apapun yang dilakukan Swansun tidak berguna. Ketika budur caotik light melesat ke arahnya, dia merasa seolah-olah dia terjebak di dunia yang aneh. Tidak ada ruang atau konsep waktu di budur caotik light, dan begitu dia memasukinya, dia membeku di dalam. Jadi, ketika cahaya menyapu Swansun, dia tidak terlihat dimanapun. Ada wajah yang tampak terkejut di budur caotik light di belakang Muchen, dan itu adalah Swansun. Rupanya, Swansun telah terperangkap di dalam budur caotik light yang misterius. Pada saat ini, ada keheningan di daerah itu. Kekuatan tertinggi terkejut ketika mereka melihat apa yang terjadi. Seorang penguasa surgawi tingkat dewa bahkan tidak bisa menangkis cahaya caotik budur. Hanya satu sapuan dan dia terjebak di dalam. Kekuatan super ini terlalu sombong. Banyak rahang kekuatan top jatuh ketika, mereka melihat kekuatan-kekuatan super pulsa spiritual ini. Itu sebanding dengan kekuatan super langka terkuat di antara 36 kekuatan super langka. Seseorang berseru setelah beberapa lama, apakah ini kekuatan super pulsa spiritual dari sembilan pulsa ilahi. Ini memang sombong, dan itu mengejutkan orang. Dengan kekuatan super pulsa spiritual ini, meskipun Muchen hanya penguasa surgawi tingkat spiritual, dia tidak perlu takut ketika berurusan dengan penguasa surgawi tingkat dewa. Anggota klan kuno budur lainnya tercengang, dan mereka menatap kosong ke langit. Dalam hal ini, Suan Zun telah dikalahkan, bukan King Tian, King Suan, King Suang, dan yang lainnya dari garis keturunan King terlalu terkejut untuk bereaksi. Mereka hanya saling memandang. Rupanya, mereka tidak menyangka kemenangan datang begitu tiba-tiba. Bagaimanapun, beberapa saat yang lalu, Muchen berada dalam bahaya besar. Namun, situasinya telah berbalik begitu cepat. Suan Zun, yang berada di atas angin beberapa saat yang lalu, telah terjebak dalam sekejap. Saat Muchen berdiri di langit, King Ling menatapnya dengan kagum dan tersipu. Dia sangat kuat. Saat ini, tidak ada seorang pun di klan kuno budur yang mengesankan dan menawan seperti dia. Anggota klan lainnya dari garis keturunan King merasa bangga dengan Muchen. Terlepas dari statusnya, setidaknya untuk saat ini, dia adalah kepala dari garis keturunan King mereka, sehingga mereka berbagi kegembiraan atas kemenangannya. Orang-orang dari garis keturunan Suan sangat pendiam, sementara orang-orang dari garis keturunan Mo tampak serius, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Suan Guang menatap tajam ke arah Muchen dan tampak seolah-olah dia tidak sabar untuk melahapnya. Muchen berdiri di langit dengan tangan di belakang punggungnya. Cahaya caotik budur di belakangnya bangkit dan membuatnya tampak seperti kekuatan besar yang bisa melahap langit dan bumi. Dia menatap silsilah Suan yang diam, dan suaranya yang mendominasi bergema di daerah itu, kamu telah kalah. Kembalikan kursinya, petik 2.